Survei kegiatan dunia usaha SKDU Triwulan pertama tahun 2022 tumbuh positif. Hal tersebut tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang kegiatan usaha Triwulan 1 2022 sebesar 6,93 persen, meskipun melambat dari 21,58 persen pada Triwulan 4 2022, namun meningkat dibandingkan SBT 29,08 persen pada Triwulan 1 2021. Menurut Kepala Gantor BI Malang, Samsun Hadi, pertumbuhan kinerja kegiatan dunia usaha pada Triwulan 1 2022 terindikasi meningkat, terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan positif dunia usaha pada Triwulan 1 2022 didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang HBKN Indul Fitri, merendahnya kasus COVID-19 Omikron di berbagai daerah wilayah kerja Bank Indonesia Malang seiring akselerasi vaksinasi booster menjelang arus mudik lebaran. Kebijakan peniadaan syarat swab antigen, PCR, untuk berbagai moda transportasi domestik dan karantina untuk kedatangan luar negeri menjadi faktor pendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, berlanjutnya berbagai insentif dan stimulus pemerintah seperti berlanjutnya relaksasi PPN mobil LCGC pada Triwulan 1 2022 sebesar 100% dan kebijakan pertemuan tatap muka PTM bagi pelajar turut mendorong kinerja perdagangan. Kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga tercatat masih tumbuh positif sejalan dengan momen tempanan raya padi, serta kenaikan permintaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Responden memperkirakan optimisme kegiatan usaha akan tetap tumbuh positif pada Triwulan 2 2022 yang terjermin dari SBT perakiraan kegiatan usaha sebesar 20,07%. Secara umum, optimisme kegiatan usaha pada Triwulan ini diperkirakan didorong oleh kenaikan permintaan di tengah meningkatnya konfidensi masyarakat, terutama di momen HBKN Idul Fitri, dengan mobilitas yang lebih longgar. Selain itu, berbagai insentif pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat, seperti penyaluran BLT minyak goreng senilai 300 ribu rupiah yang dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan pangan non-tunai BNPT, serta bantuan keluarga harapan PKH, bantuan subsidi upah BSU senilai 1 juta rupiah untuk bekerja dengan penghasilan kurang dari 3,5 juta rupiah, serta bantuan produktif usaha mikro BPUM, BLT UMKM untuk pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan senilai 600 ribu rupiah. Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong kinerja sejumlah sektor, antara lain sektor perotanian, kehutanan, dan perikanan, seiring target penyaluran kur bekerja sama dengan perbankan. Hal ini dapat memperkuat kapasitas permodalan dan produktivitas petani. Selanjutnya di sektor industri pengolahan, percepatan vaksinasi, tenaga kerja dan optimalisasi penggunaan peduli lindungi, serta peningkatan permintaan seiring dengan pemulihan daya beli, diperkirakan turut mengakselerasi kinerja pada tribulan 2 2022. Ya kalau siklus tahunan, hari besar, keagama nasional itu kan permintanya naik. Permintaan dari sisi konsumen itu kan banyak peningkatannya. Sehingga permintaan terhadap, khususnya BOKO itu ya, karena naik potensi inflasi itu tidak bisa dirhindarkan. Jadi kemungkinan potensi harga naik dikit itu ada, karena permintaannya lagi naik. Prosentasinya berapa persen? Ya kita kalau kita lihat dari tahun kemarin, rapatnya masih dalam, masih bisa kita kontrol lah ya. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.